Desa Ciakar adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kejabatan Pandungan. Ciakar berasal dari kata Ci dan Akar yang mempunyai arti mata air yang mengalir dari selah akar. Istilah tersebut berawal dari sebuah peristiwa ditemukannya sumber mata air yang mengalir dari selah akar di saat masyarakat kesulitan mendapatkan sumber air pada musim kemarau panjang. Bermula dari kisah tersebut kemudian orang menambahkan kampung Ciakar. Desa Ciakar memiliki luas wilayah sekitar 376 hektare dan dihuni sekitar 29.000 jiwa jumlah penduduk. Desa Ciakar memiliki batas dari sebelah barat berbatasan dengan desa Kadu Agung, sebelah barat laut dengan desa Mekarbakti, sebelah tenggara dengan desa Serdang Kulon, sebelah timur berbatasan dengan desa Serdang Wetan, dan di sebelah utara berbatasan dengan desa Duku Kecapatan Cikupa. Potensi desa Ciakar yang mana tentang masalah, katakanlah usaha kecil dan menengah, itu terdiri dari berbagai usaha, cuma kebanyakan mungkin desa Ciakar ini kebanyakan guru pekerja pabrik, terutama dari usaha mikro yang perlu saya sampaikan. Yang pertama itu pengrajin alas kaki, ada enam, kemudian konveksi, dan yang ketiga anyaman rotan dan bambu, dan yang keempat pengrajin tas, dan yang lima usaha kuliner dan produk makanan, dan ke enam, keternakan unggas, yang mana di desa Ciakar itu yang sedang, terutama kita akan jadikan, apa namanya, skala prioritas yaitu tadi, lima yang nomor urutan lima, usaha kuliner dan produk makanan yang merupakan produk dodol. Terkait potensi desa, desa Ciakar terdiri dari berbagai usaha, usaha mikro, prajin alas kaki, konveksi, dan anyaman rotan dan bambu, prajin tas, usaha kuliner, serta peternakan unggas. Namun dari sekian potensi yang ada di desa Ciakar, pemerintah desa Ciakar akan menjadikan usaha kuliner atau makanan dodol sebagai potensi unggulan. Ibrahim mengatakan, bakal menjadikan dodol Pak Oyot menjadi potensi unggulan desanya. Rencananya program pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan tahun ini. Program pembangunan 2019 ini, menurut Ibrahim, lantaran produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di kampung Cukang Gali, memiliki keunggulan dibandingkan dodol dari daerah lain. Karena itu, pemerintah desa Ciakar menginginkan dodol Pak Oyot dapat dikenal masyarakat lebih luas, sehingga bisa menjadi produk unggulan asli dari desa Ciakar. Ada UMKM, usaha kecil menengah, yaitu pembuatan dodol yang dinambahkan dodol Pak Oyot. Ini hasil daripada usaha kecil dan menengah, dodol Pak Oyot ini sudah merambah dan sudah dijadikan skala produksi yang sudah berjalan sudah dari tahun ke tahun. Dan saya berharap dengan adanya produksi dodol di kampung Cukang Gali, Biasa Ciakar ini bisa menambah, apa namanya, bisa menambah untuk usaha kecil dan menengah memaju untuk ke depannya. Maka dari itu, kepada pihak terkait, agar bisa memasarkan ataupun untuk memajukan perusahaan dodol yang ada di kampung Cukang Gali, desa Ciakar. Insya Allah, dengan adanya usaha yang ada di kampung Cukang Gali ini, yaitu dodol, yang mana mungkin kontribusi dari pihak pemerintah desa, yang pertama, apalagi memang toh ada mungkin dana desa, itu bisa dibantu dengan dana desa ataupun ya semacam untuk usaha kecil dan menengah. Selain UMKM Dodol, di desa Ciakar juga terdapat usaha mikro alas kaki. Usaha alas kaki tersebut sudah berproduksi pada tahun 2015 lalu, namun sejak pindah lokasi efektif baru 3 bulan. Usaha alas kaki yang mempekerjakan 18 karyawan tersebut memproduksi sepatu sekolah yang rata-rata pesanan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.